jadi kita bikin podcast sendiri-sendiri atau berdua nih? kita sebenernya mau bikin podcast sendiri-sendiri tapi Veli ga bisa bikin lu tuh ga bareng-bareng? ga, ga mau anjing ga nih orang semua kan? nah kan, sebab kurang ajar sumpah gua cuma waktu itu sih kasian aja sama lu soalnya lu udah berdesper engga, lu dari dulu udah mau bikin podcast tapi abis itu kita ga pernah ngomongin bareng aja oh kan sebenernya kita mau bikin podcast tapi gua justru disini mau ngobankin tapi dicolong sama organisasi lain lanjut, oke banyak-banyak orang-orang yang mau bikin podcast di band luar tapi gagal jadi kita sebenernya juga ga tau mau bikin apa tapi supaya kita ga gagal kita bikin dulu aja yaudah, klishe banget klishe apa klishe? biasanya orang kalo misalnya udah belajar di Kanada terus masih kampung begini hasilnya jadi klishe itu gua dicer ga tau sih tapi kayak orang-orang ngomong klishe aja klishe aja klishe aja kalo misalnya ga kenal jadi ga sayang jadi kita kenalan dulu gua ga mau sayang sama lu oke 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 lu kenalan dulu deh oke, gua Veli asal muasal dari Indonesia udah itu aja sih saya juga saya sama Rio Amade saya asal muasal dari Jakarta Jakarta? Jakarta? West Jakarta West Jakarta kita orang-orang di Vancouver tuh kita ngomong seperti ini kita tidak ngomong bahasa Indonesia dengan bike kita jadi ngomongnya West Jakarta we have accent jadi kayak sorry banget ngaco banget oke jadi kalo misalnya kita nih kuliah dari Indo dateng kesini terus kita mau ngapain sih sebenernya di Vancouver ini? aku sih mau bebas mau bebas? lepas aja emang paling bisa kalo misalnya ya iya iya jadi kita kataan ada ini sebenarnya cuma mau bebas doang bukan mau belajar ya tujuannya kita mau mabok karena disini legalnya engga dong legal tapi legal di Indo justru tapi kita sembilan oh gak tau kita gak kita gak tau peraturan di Indonesia karena semuanya bisa di sogok tapi kita kesini sebenarnya tujuan keduanya untuk belajar nah lu belajar apa sih? coba tuh ngasih tau dong lu belajar dimana Jadi gua itu belajar di Simon Fraser University, SFU Apa tuh? Apa tuh? Banyak tuh yang belum denger Jadi ya, ini adalah salah satu kampus di Vancouver Ini salah satu kampus yang paling bagus Jadi? Iya Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor satu Oke, yang kedua Di hatiku Yang kedua apa yang kedua? Nomor dua... Gak tau pun, karena tuh cuma tau satu kampus Cuma tau satu kampus Jadi disini gua belajar communication Itu setelah dari perjalanan panjang Kenapa tuh? Pindah jurusan sana, pindah jurusan si Pertama kali lu pindah jawab ceritain doang? Jadi pertama kali itu gua di jurusan bisnis Bisnis? Bisnis Mau jadi apa lu emang ambil bisnis? Mau jadi bisnis man bro Mau jadi mafia Gua kebanyakan nonton film Panggil gua Don Rio Don Rio Engbak loh Ini kurang ajar emang lo Jadi gua pertama tuh duajir jurusan bisnis Abis itu di term pertama dan term kedua Saya sadar bahwa saya bodoh Kenapa tuh? Karena nih gua hancur Hancur apa tuh? Wah an... A... A hancur gak? Gak sih gak, oke lah Tapi kayak gak bagus-bagus amat Oh lu perfeksionis ya? Oh enggak, gua sadar diri Gua sadar diri Enggak, gue suka Oke Abis itu gua pindah ke jurusan ekonomics 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 Eh bukannya bisnis sama ekonomics mirip Iya mirip-mirip Bukan ekonomi lebih susah daripada bisnis? Tapi ekonomi butuh nilainya lebih rendah Ah oke oke Jadi gua pindah ekonomi Coba aja dulu gitu kan Eh coba aja dulu Terus abis itu kelas-kelas awalnya Wah nilai gua bagus-bagus Kayaknya ini passion gua nih Kayaknya ini passion gua nih Ya ampun Eh kalo ini A gampang Ngitung-ngitung Oke oke Kayaknya hitung-hitungannya gampang Beda sama matematika Lu dulu kumun lagi? Eh... Keras tiga Keras tiga Ampe... Jurus... Ampe level A Level awal Eh pusat itu mah Ya ampun Males Iya oke oke Yang penting kalo misalnya orang kumun Orang mikirnya langsung pinter Oh iya emang kayak Disini ada stereotek kayak Asian Dan Orang Asian tuh pinter sama matematika Ya iya kalo emang ditampar sama matematika Oke deh Jadi ekonomi itu tentang matematika gitu-gitu Gak kayak perduet-duetan gitu lah Soalnya gua Mr. Krab Mr. Krab Mr. Krab Yang penting duit aja Sama Krabby Patty Money 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 Jadi gua pertama abis itu jurusan ekonomi Abis itu di kelas udah lumayan susah Aku sadar sesuatu lagi Bahwa aku bodoh Hidup ini penuh rintangan Penuh rintangan Jadi daripada saya mencoba Naikin gini Saya ambil jalur putar Emang lah Mariya kalo kena rintangan dikit langsung Meleset aja kita aku Oh engga Kita tuh kayak kita liat Oh ini nih sebenernya rintangan yang bisa dihadapin Oke yang penting sadar diri Karena kalo kalo kayak Aduh kita tuh gak bisa jangan dipaksain Sama kayak lu ngejar cowo atau ngejar cewek Apa nih apa nih apa nih Jadi kalo kayak udah tau cewek atau cowonya kagamah Oh iya jangan dipaksa Ya gimana ya kan namanya perjuangan Perjuangan iya Tapi kayak kita harus tau nih Oh sebenernya nih Pasangan calon pasangan kita nih gebetan kita nih Ada intres gak sih sama kita Ya ampun Gini ya Oke temen-temen kalo misalnya kalian mau tau Om Mario ini tuh orang yang paling sering nge-advisein tentang pecintaan Padahal pecintaan dia gak pernah bener Jaga hubungan lu Bercanda-bercanda Pacar ya Om Mario Gila Gila Pecintaan gua Apa nih apa nih Gak bagus Gak bagus Sekarang bagus Amin dong Akhirnya Dulu pas masih temeran sama gua Masih sering ketemu gua kagak bagus Gak bagus Amin gua cari pistol Tau Ngorong ajar Oke Tapi abis itu gua masuk sekarang pindah dari ekonomi ke jurusan communication Hmm Akhirnya ya Akhirnya Padahal dari dulu gua di Indo Gua rada goblok emang Oke Jadi dulu gua di Indo Guru gua udah sampe bilang Kamu mau masuk gak? Gua di Ada salah satu kuliah kita gak mau sebut Ibu kasih beasiswa Ibu cariin beasiswa Tapi jurusan communication Terus kenapa? Kenapa lu tiba Berarti lu Balik lagi ke root lu Emang dari dulu Udah sukanya communication Kagak Kayaknya emang dari dulu Orang-orang lain sekitar hidup gua Tau gua misalnya communication Guanya sombong Guanya sombong Emang gua tuh orangnya sombong Lu jadi kayak Ah gua mah bisa Lu bilang Itu cuma kayak Communication jurusan apa Mau jadi apa Mau jadi apa Communication Eh sekarang gua communication Makanya bikin podcast Berarti communication ini emang jurusan banyak bacot Atau gimana tuh? Jurusannya sebenernya bukan banyak bacot Kalau di SFU ini Jurusannya banyak nulis essay Essay Essay? Eh jadi kita boleh nulis essay 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 Terus Tulis aja gitu essay 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 Iya jadi kayak di tulisannya essay Kayak essay 1500 word Kita tulis essay 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 Jadi tulisin aja essay ya Essay Abis itu tiba-tiba Gua deh Gak bercanda Gak malam Gak malam Gak malam Gak malam Gak malam Ini biar orang ketawa Iya Dan sih tiba-tiba langsung drop out Iya Mami papi gak tau aja kalo udah drop out Shhh Jangan keselesaian Lu kira kenapa kita bikin podcast Karena gua stress Oke deh Oke Ini tentang gua Gimana nih Pak? Gua cerita-cerita hidup gua biasa aja sih Coba lu kuliah di mana dulu? Oke Gua kuliah emilicar university Ada yang tau gak lu? Gua enggak Gua kayak sebelum kenal Pili gua gak tau itu kuliah apa Oke America University itu sebenernya University of Art and Design Art Art and Design Art and Design Art and Design Apa tuh? Apa tau gak Art and Design? Art 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 itu bumi Iya Itu Art Art Design Nah cukup desainnya gak ada jokes lagi Oke jadi Art and Design Art and Design Gua Amat jurusan di Interaction Design Itu ngapain? Aduh ribet banget cuma kalo jelasin tentang Interaction Design Ini kita mau promosi tentang sekolah kita atau gimana nih? Oh gak apa-apa kita mau tau diri lu dulu Oke oke Karena jujur gua gak kenal Ferry Ferry Ferry? Mas-mas pingin jalan dari gua ketemu namanya Ferry Itu gua suka banget ya duwain deh sama lamar Ryo Iya gua tau Gua udah kenal Ferry tapi gua gak pernah tau nih jurusannya ngapain Oke oke Pokoknya tiap gua ketemu Aih ini gua stress banget sama kuliah Gua gak tau ya apa yang dia stressin Iya emang Jadi tuh Interaction Design itu Interaction tau gak lu? Interaction dulu tau gak Pak? Interact Interact Jadi lu Interact sama Design? Gak lucu Oh gak lucu Gak ngobrol sama Design lu gitu? Iya sama aja sama aja kayak banyak communication banyak bacot Iya kalo communication ini satu arah atau dua arah? Oh dua arah dong Oke Kalo satu arah makanya sisa bertemu sebelah tangan Emang kurang ajar Sama aja sih sebenernya kayak Interaction Interaction kan kayak interaksi terhadap ini kan Kayak Design ya Design Gih lu sebenernya ngapain ya? Lu gak menjelaskan apa? Oke oke Interaction Design tuh sebenernya kayak Oke kalo misalnya di Amrikar tuh dibagi tiga Jadi ada communication design yang dimana orang-orang tau sebagai graphic design Industrial Design Industrial Design tuh kayak Ya biasa ya kayak Interior Design gitu Oke Interaction Design tuh sisanya gitu Misalnya kayak Bikin kayak lebih ke digital gitu Soalnya kan Mikirnya tentang interaksi gitu kan Jadi kayak Misalnya AR VR Terus Game Design Terus lebih ke digital Lebih kayak coding gitu Jadi kayak Banyak juga kayak teknologi-teknologi Jadi makanya gue tuh up to date banget Gak elok Communication ngapain? Bikin essay 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 doang Bikin essay essay doang Makanya gue orangnya dubtech kayak gue Makanya Jadi gue Ya gitu kayak Design Tapi Base-nya bisa dimana aja Bisa ada UIUX Ada dimana-mana Nanti specialization-nya Lu pilih sendiri lu mau kemana gitu Misalnya lu mau fokusin game design Ya udah lu game design gitu Lu game design bisa bikin game ini tuh? Bikin Mobile Legends bisa? Enggak gue Enggak gue Enggak gue mainin orang aja Enggak gue mainin orang Padahal tiap hari This is a song for a broken heart Enggeng Enggeng Kurang ajar banget kan nih Makanya kenapa gue gak dapet-dapet cowok tuh gara-gara dia nih Gila Untung cowok lu bukan orang Indo Karena itu masih ini Enggak apa-apa Oke Jadi itu sekilas tentang gue Gue gak ganti major atau gimana Paling kan kayak First year gue foundation year Itu dimana kayak gue boleh belajar apapun Terus nanti baru pilih majornya Kayak dulu IPA-IPS Terus nanti pilih IPA-IPS Oke Terus gue pilih Interaction design Tadinya gue udah masuk communication design tuh Tapi biasa orang somong Pas diumumin gue kayak Ah gue gak mau Ah gue udah dapet communication design Terlalu gampang Oh biasanya Divisi orang-orang goblok gitu ya Biasanya kalo gue habis lu Gue masuk situ Padahal dulu Dulu pas year gue Interaction design tuh Peminatnya paling dikit Interaction design paling dikit? Iya padahal sekarang gede banget kan AR VR gitu-gitu sih Jujur iya Iya jadi sekarang Justru interaction design paling banyak Diminatin orang Ah Dengan perkembangan metaverse Dan NFT dan Gak tau gue gak ngerti apa ya Gue juga gak ngerti apa ya Gue juga gak ngerti apa Gue cuma tau namanya Gak tau aja Biar kayak Wah ini orang ini hasil NFT itu yang gambar-gambar Nah gak ngerti semua yang ngajar Jadi udah gak tau soalnya Gue cuma tau bitcoin gitu Gambarnya kayak coin Tapi bit Tapi bit Bit Bukan doge Doge Koin Oke Ya paling itu sih kalo misalnya Tentang kita Apalagi nih lo mau Ngomongin tentang apa Apa sih yang mereka penasaran Coba aku pengen nanya Kayak misalnya itu ada yang nanya Veli Veli Kenapa sih kamu maunya kuliahnya ke Vancouver Oke Kenapa pilihnya Vancouver Kenapa? Kanada gitu Kenapa Kanada Kenapa specifically Vancouver gitu Iya Padahal Vancouver itu terkenal sebagai tempat buat Retire gak sih? Iya Orang biasanya bilang Ini kota-kota tua Maksudnya bukan kota tua Maksudnya kota enak buat orang tua Nyaman Tenteram Gimana? Abis udah disini lo merasa kayak gitu gak? Jujur kayaknya gak terlalu begitu sih Maksudnya gak sampe Seorang tua itu Tapi jujur kayak Enak buat orang tua Jadi kayak orang tua yang Silahkan ayo kesini Kamu pindahin anaknya kesini Biar kamu bisa dibawa dari Indonesia Ketauan yang kamu mau-kamu maunya apa Oh yes Gak santai pak mam Tapi Ya gak tau sih Mungkin Lo gak ngerasa kayak gitu Selalu lo udah ketemu gue Jadi Oke kita lanjut Nah coba Emang kenapa lo mikirnya? Lo mau ke Vancouver nih Tapi kita sama-sama Enci kita disini loh Iya Jadi kita punya Cici Halo Patsu Dan halo Cita-Cita Jadi kita Cicinya udah disini duluan Mereka akhirnya sama Tapi Gue Satu tahun di bawah mereka Lo dua tahun Dua tahun Oh kira lo tiga tahun Lo jadi Kesini cuma ngikut doang Gue gak ngikut Tapi kayak Tadinya tuh gue pengen banget US Biasalah dulu tuh kalo misalnya Mau ke US tuh keren banget Jujur kayak Wah gila Orang terpilih Tindahnya ke US Bener banget Terus habis itu Pas gue liat kurikulumnya Gue sekarang Gue pilihnya Based on sekolah Jadinya bukan based on Apa yang gue mau Eh bukan Wilayahnya gitu Jadi gue kayak ngeliat Amelicar nih Karena biasanya tuh kalo misalnya Lo mau masuk ke uni tuh Langsung jurusan gitu loh Kayak graphic design gitu Kayak apa gitu Kalo misalnya di Amelicar tuh Ada privilege nya Dia tetep uni Tapi dia Apa sih Foundation year gitu Kan kalo misalnya orang College itu Iya jujur Gue gue college dulu Baru abis itu pindah ke SFU Iya kalo gue gak perlu Transfer-transfer lagi Gue liat kayak Bagus juga gitu Jadi kayak Oke yaudah Oke jadi lo emang tertarik dari Kayak Oh ini kuliahnya yang bagus Jadi pilihan pertama gue udah Fix Amelicar gitu Bukan Kanadanya gitu Ya bonus aja sama enci gue gitu Oke Jadi kalo enci lo gak disini Lo tetep kesini Tetep kesini lah Ngapain gue ngerti-ngerti enci gue Emang enci gue siapa Waduh Dia enci lo ya guys Diutir kok dari rumah Nanti gak boleh tidur Ini kan tinggal gampang digulingin Ya gitu banget Nah Kalo gue Kenapa gue ngomong ke Kanada Jujur gue waktu itu gak tau Mau kuliahnya dimana Gue mau kuliahnya di Prasmo Prasetyamol dia Semua orang mau masuk situ gak sih Itu dia ada gelombang Sampai gelombang 6 gak sih? Gombang 7 Gombang 8 Uang sekolah lu makin mahal aja Oh sumpah Sumpah Lu tiap gelombang makin naik Uang sekolahnya Maaf ya anak-anak bisnis di Prasmo Gue gak ngerti Karena gue gak pernah bisa bisnis Tapi santai Uang sekolah kalian terkelui murah Dari uang sekolah kita Kita ditipu Ya kan disini Apalagi lu FIC Gila FIC mahal banget Tapi kayak Tetep aja Santai aja Kalian Orang gue merasa ya Bisnis kayak Overall pelajaran bisnis Itu sama Belum temen gue di Prasmo Amat gue disini Yang gue perajarin tuh Mirip-mirip Jadi Basically lu Bayar lebih Cuma biar lu bisa ke Kanada Basically Iya Jujur balik lagi nih Kenapa gue mau kuliahnya ke Kanada Karena dulu gue cuma denger Ada yang disini namanya Postgraduate Board Permit Oke Dimana lu setelah lulus Lu kayak dikasih waktu Sekitar either 2 tahun Atau Lu udah mikir kesana ya Oh Jujur pemikiran gue jauh Oke Jauh banget Yang penting gue settle dulu Di Emelikan gitu Gue jauh banget pemikiran gue Far far away from a galaxy Udah sampe situ ya Udah sampe situ Gue mikirnya karena Oh abis lulus bisa kerja nih disini Terus jadi itu bisa set Aman Kayak aman buat gue Kayak either gue mau pulang ke Indo Setelah gue kerja Gue balik ke Indo Ucuk-ucuk Eh Gue udah kerja 2 tahun 2 tahun 3 tahun nih di Kanada nih Gue udah di perusahaan luar negeri Oke Atau gue mau kayak Oh gue mau lanjut PR disini Kayak Oh oke gue udah kerja ini Jadi kayak ada safety net lah Safety net bullshit Ngerti-ngerti Jadi kayak lu bisa kerja disini Atau mau balik di Indo Ada pengalaman ya Iya Terus disini ada Ada koopnya Koop itu kayak magang-magang gitu Kita kayak At least di kampus gue Gue tuh dikasih kayak 1 tahun 3 semester Untuk kayak Oh lu bisa kayak Ke perusahaan-perusahaan Lu buat Kerja lah Kerja lah disitu Sebenernya Kayaknya kalo di Indo Either itu jadi KKN 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 itu Desa Penari Desa Penari Tapi kalo either KKN Atau kayak Lu harus cari magang sendiri Cari magang sendiri Oh iya bener sih Jadi kayak jatohnya kayak gue sekarang dong Jujur iya Feli Gak ada koop kan Nah gini nih Tadi tuh dulu Pas gue mau kesini Gue tuh sebenernya gak ngeliat kalo Misalnya Amerikar tuh gak koop Oh Amerika punya koop Nah punya Makanya kenapa gue kayak Oke gitu kan Soalnya Soalnya dari pengalaman enci gue Kan enci gue juga mikir kan Kayak koop gitu Terus nyakit aku juga Ngomong kayak Oke koop gitu Lu harus ini koop Tapi Pas gue udah masuk ke Amerikar Ternyata koopnya tuh beda Daripada lu pada Iya kan Gue ngomongnya beda banget sama lu Emang koop lu kayak gimana? Jadi gini Gue punya koop program Iya Gue harus cari kerja dulu Terus habis itu baru gue bisa daftar koop program Oh jadi lu gak dibantu sama kampus lu Udah dibantu Iya tak Jadi itu tuh gue ditipu cu Aji Jangan masuk emelikar Jangan masuk emelikar Jangan masuk emelikar Ya tapi gue Baraknya banyak Tapi maksud gue Pas gue liat koop programnya Mereka tuh beda gitu Oke Kayak lu ada koop permit kan? Gue ada Gue jadi bener-bener kayak Dari kampus Lu daftar koopnya Dia bahkan bantu lu Lu kayak Dikasih tau kayak Oh ini cara bikin CV yang bener kayak gini nih Cara bikin cover letter yang bener kayak gini nih Kayak oh interview kayak gini nih Jadi kayak ada banyak-banyak hal yang Bener Ya sebenernya kalian bisa cari di Youtube sih Iya Kita di-scam aja Iya Kayak cari begitu Cuma kayak Dengan nama SFU Tapi bener-bener koneksinya dong Jujur mungkin iya Lu ada portal sendiri buat daftar? Betul iya Gue tembak jadi dokter strange Kalau gue Gue ada portal sendiri Gue tuh sama-sama Ada Tapi yang gak ada tuh yang paling penting Gue gak bisa daftar koop permit Jadi gue tetep pake study permit Dan gue cuma Kalau study permit itu Kita cuma bisa Part time Part time Kalau gak Summer full time Sisanya gak boleh Padahal Koop-koop tuh banyak kan mau Carinya tuh 8 bulan Iya Iya kan Jadi itu Yang bikin susah dari Amlikar Tapi sekarang kayaknya mereka lagi Kerjain buat kayak Soalnya waktu itu Ada yang pernah ngomong ke Dina Dan lagi di coba buat jadikan Coop program Hmm Berarti setelah Fairly lulus lah Apalagi Lu tau gak sih Skytrain mau dibikin di depan Ameliecar Jadi itu Skytrain tuh Stop sebelum Ameliecar Gue harus naik bus Dia mau dibikin Ada Ada stationnya Iya Ameliecar station sendiri Buat Abis dari VCC gitu Kayak Dari Skytrain nya Dia mau 2025 Kurang ngajar gak? Gue udah lulus tahun 2003 Gue udah kayak kesel banget Padahal itu dari first year gitu Gue udah kesel banget Sumbah Tapi yaudahlah mau gimana lagi Itu emang selalu sih tapi Selalu Gue kayak Sekolah kita Setelah kita lulus Pasti jadi lebih bagus Iya Iya TK gue TK Sam Timur Setelah gue lulus Eh kok juga Sam Timur loh Iya gak usah dibahas Sam Timur Tinggiran Oke TK-TK gue itu Oke Setelah gue lulus Ada mandi bola Hah Sumpah Sumpah Mandi bola Kaya ada tempat Bagus banget gitu Sekolah Gue cuma main perosotan Gila Gue kayak Aku mau main mandi bola Aku mau main Aku juga Dulu padahal Kaya dulu kecil tuh Mandi bola tuh kayak Luxury banget Enggak sih Gua cucur Sumpah sekarang Gue kalo ada mandi bola Gue mau Bener sih Ngomong-ngomong kayak gitu Di Van Hooper gak ada mandi bola Buat kalian Anak-anak yang besar di Van Hooper Kalian kasian Kalian gak pernah Kalian kasian Gak pernah mandi bola Terserah lu mau punya PNI Lu mau punya Disneyland Tapi kalo gak ada mandi bola Mandi bola Sorry kita punya Dufan 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 namanya gimana ya? Dufan Idola Salah 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 Itu udah gak ada yang tau Gila Apaan idola cilik? Iya lah Engga, maksudnya di year kita masih Tapi kayak Coba lu tanya 2 tahun di bawah lu Gue mau punya temen gue Cimi cantik yang 2 tahun di bawah saya Apakah kalian tau idola cilik? Kayaknya gak deh Kayaknya gak deh Kayaknya mereka lu Kita tua sih Dulu gue sampe hafal narinya Idola Cili Idola Cili Cukup, cukup Poles, poles, poles Paling itu ya, paling kita udah kasih tau nama Udah kenalan, udah kenalan sekolah Terus kasih tau tentang program yang dimana sebenernya Orang-orang gak tau mungkin bisa jadi edukasi untuk kalian Apa ya Tapi jujur nih, gue dulu Gue mikirnya kayak Setelah yang disini gue proof kan Bahwa kayak pembelajaran disini sama di Indo Sebenernya gak jauh beda Iya Gak jauh beda, itu jujur itu hal yang pasti Gue temen gue masih ada yang di Prasmur Gue kayak masih sering kontak sama dia Kayak gue nanya, oh gue lagi belajar ini nih Oh dia udah belajar ini juga Atau kayak kita ketukar terkadang pembelajaran Yang pada pembelajaran sama persis Tapi satu hal yang gue merasa gue dapet disini Itu hidup mandirinya bos Oh bener sih Karena kalo misalnya Tapi kalo misalnya lu merantau kayak Kita dari Jakarta, kita ke Jogja atau ke Bandung sama aja lo Nah tapi kalo begitu gue merasa Lu punya safety net Bisa pulang kapanpun lu mau Bener-bener, kalo disini lu homesick mati lah Gue homesick yaudah sampe sick dah Begok Kapan nih, jadi lu kapan pulang ke Indo? Ada rahasia Rahasia Jangan tungguin gue, tadi pun cari-cari Oke 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 Untuk artis Gue udah bikin podcast Makanya kita Makanya Itu bener tuh Kayak lu kalo homesick Waktab lu homesick dah Terus abis itu bener-bener lu Kadang kalo awal-awal Wah gue ampe tangan diingetin makan Bener Lu ampe kayak gitu ga sih hidup sendirinya tuh Ah Ah Tapi untuk kita ada cici eh Wah gue dulu tinggal sendiri Oh dorm ya Gue tunggu tinggal di dorm Wah Gue tuh langsung tinggal ngeci gue Jadi kalo misalnya kayak gitu Gue kayak Maksudnya kayak Ada At least ada satu folder aku Iya jujur iya sih Iya kan Oke Palingan Ya Kita segitu dulu aja Sekitu dulu aja kali ya Jadi biar orang-orang Episode pertama ini Iya Buat kayak ngasih tau aja sih Sebenernya siapa sih lah Mario dan Feli ini Iya Iya Atau kalian kalo punya ide buat nama podcast kita apa Mau nanya-nanya tentang apa Nanya-nanya tentang apa Topiknya topik apa ya Jangan topik hidayat Hahaha Emang kan Kurang ajar orang-orang kayak gini Smash Paling nanya-nanya tentang Gimana kehidupan di Vancouver Atau ga kayak tentang kita sendiri Santai Kita bisa ditanya apapun Kalian mau tanya Perganjaan Hahaha Mami tapi kita ga tau Kita ga tau nih Kita ga tau Sorry banget Apa nih Santai Jadi langsung aja drop Drop di mana Drop di Comment aja komen Ya Atau ga langsung aja follow instagram kita At lamaryoamade At felicia segiarta Biar kalian kalo ada mau nanya-nanya Eh Mau bahas ini dong di podcast berikutnya Kita ga tau nih Betul Eh Lamaryo Felicia Kalian kalo mau dugem di Vancouver gimana sih Nah Kita ga tau Mami public Sekali lagi Kita ga tau Mami public Kayaknya kita harus bikin restriction episode berikutnya Buat orang tua yang anak kayak disini jangan menonton Kalo kalian menonton jangan komen Ini ya nanti kita viral lagi di grup orang tua Iya Ini anak siapa Anak setan Sangsung deh kita di pukul ya Jangan Tante-tante santai Kita anak baik-baik kok Kita belajar dengan giat Kita pekerja keras Betul-betul Kita A plus A plus A plus Iya Gila Gpi kita 5.00 Padahal maksimum 4 Itu sampe orang Kayak orang tua itu Aduh Ini lah Mahi Ongo Feli nih Jadi mantu idaman Cocok banget nih Langsung aja Santai Santai Kayak Anak saya lucu nih Anak saya lucu Nih langsung komen Bisa ditaro anak-anaknya Atau siapa tau kalo misalnya anaknya mau ikut podcast sama kita Oh bisa Kayak kalian kayak Misalnya mau dari tua sampe muda Betul Jangan asalnya jangan Masih jadi embryo Embryo gak bisa ngomong Embryo Embryo yang di perut dulu Gua tau 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 Astaga Ya udah Ya udah segitu aja Alright See you next episode Bye